Hi guys, hi guys, aku Nanda Hi guys, aku Nanda Hi guys, aku Nanda Balik lagi ke channel youtube aku Di video kali ini, sesuai judulnya Aku mau nunjukin kalian review Review mengenai sunscreen Yang lagi hype banget Dan aku udah liat video review-review Beauty Vlogger lain Dan aku tuh bener-bener penasaran Semenasaran itu Karena aku cinta banget sunscreen Aku tiap hari pake sunscreen So, sunscreen is really important for me And also important for you Oke, jadi Kalian udah baca lah ya Sunscreen apa yang bakal aku review Yaitu dari Azarin Ini di Azarin Nama sunscreennya itu Hydra Soothe Sunscreen Gel Total SPF 45 PA++++ Nah, tulisannya juga disini Daily Skin Protection For the Sunscreen Haters Ini menurut aku Klaim yang sangat Wow Gitu Kayak dia bilang Ini proteksi Untuk kulit kalian Untuk para pembenci sunscreen Jadi kayak buat aku Wah, ada apa nih Penasaran banget gitu ya Buat aku Kepengen nyobain Dan langsung Beli order Shopee Dan langsung kayak Mau aku cobain Dan aku Kepake By the way Aku beli ini Di harga 60 ribuan Aku belinya di Di Azarin Cosmetics Di Shopee Aku bakal taruh linknya Di bawah Kalau kalian mau beli juga Nah, jadi Azarin tuh ngeluarin Sebenernya 2 Apa? 2 SPF Gitu ya Nah, aku bakal masukin Foto yang satunya Disini Nah, tapi Pada Untuk sekarang Aku tuh lebih Tertarik sama ini Karena aku sempet baca Salah satu di pos Posan Instagram Azarin Bakal aku cari Dia bilang sih Safe gitu ya Buat yang Acne prone skin Kayak buat aku Aku juga tipe yang mudah jerawat Sekarang aja Sebenernya aku masih ada jerawatnya Disini Sama di sekitar Hairline Udah jadi Langsung aja Ke reviewnya Oke Jadi Pertama Aku akan ngebahas Mengenai packaging Packaging itu Seperti biasa Ya Kayak Menurut aku sih Sunscreen pada umumnya Dan Isi dari Azarin ini Ada berapa ya 50 50 ml Militer Dan juga Di Aku suka sih Kayak Desidenya Lucu gitu ya Cute Warna toska Kuning putih Rada-rada Mirip Aku pernah liat Packagingnya Funbo Kalau gak salah Sunscreennya mirip-mirip Gitu Ntar aku masukin fotonya disini Nah Ini kan organic sunscreen ya Jadi It's supposed to be Kayak gak bakal kasih white cast Dan dia juga gel Jadi menurut aku Sejauh ini aku pake Kalian bisa liat Aku bakal masukin clipnya sekarang Nah jadi teksturnya itu Gel gitu Dia masih Kalau kita liat Kayak warnanya putih gitu Gak transparan Tapi ketika di blend Di kulit Itu gak ada white cast Sama sekali Gak ada Apa sih Gak ada Pokoknya kalau foto Gak bakal ngetone up Kulit kalian juga Kalau di aku Lumayan Take time Buat ngeresap Apalagi Kalau sebelumnya Aku pake Layering skincare Misalnya sebelumnya Aku pake toner Dua toner lagi Misalnya exfoliating toner Terus kayak Toner yang buat Ngelembapin Abis itu aku pake serum Abis itu aku pake pelembap Abis itu baru aku pake sunscreen Itu menurut aku Takes time Untuk dia bener-bener Menyerap ke kulit aku Nah sekarang Sekarang kalian Liatlah wajah aku Aku pake makeup Di mata Alis sama bibir aja Tapi untuk wajah Aku pake complexion Aku cuma pake skincare Dan On top of that Terakhir aku pake sunscreen ini Dan ini sekarang Udah Sejam setengah Atau dua jam Dan Kalian bisa liat Karena Aku di dalam ruangan Tapi gak ngidupin AC Jadi kayak rada Oily Udah mulai keliatan Bakal oily Tapi ini bener-bener Gak ngebuat kulit kalian putih Jadi Ini menurut aku Sunscreen yang sangat tepat Kalo kalian Yang suka makeupan Karena Dia gak Thick Dia bisa jadi base Buat makeup kamu juga Dan dia gak Nambah warna Karena aku pernah Pake sunscreen Yang ada white castnya Dan agak tebel Agak kayak Cream gitu Ketika kalian Tumpuk Sama foundation Atau makeup Itu gak bakal bagus Beneran deh Bakal kayak Kegeser makeupnya Tapi ini Aku udah pernah coba Kemarin Pake bedak Sesudahnya It's Completely fine Tapi hari ini Menunjukin kalian Kayak kalo gak pake Bedak tuh Dia tuh kayak gimana Nah ini Dan aku gak pake AC gitu loh Jadi Rada Agak Ya dewy aja sih Tapi gak lengket Dewy ya Kayak Lembab aja kulit Nah Jadi overall Aku tuh sebenernya Suka banget Sama Sunscreen ini Kayak aku surprised Tapi honestly Aku itu prefer Aku lebih suka Sunscreen yang agak Ngasih Apa ya White cast dikit Jadi kayak menurut aku White cast is not a bad thing Kalo di kulit aku Ada beberapa sunscreen yang White castnya tuh cakep Jadi kayak dia Ngetone up kulit Misalnya kamu Pake sunscreen Yang di ada white castnya Tapi di kulit kamu tuh Jadinya Lebih cerahan Bukan abu-abu Bukan juga Aneh gitu ya Kayak pake Cream yang Pokoknya gak Tonenya gak masuk Salah satu Yang aku sih bandingin Ini sama Prima Derma Karena aku pake Prima Derma Udah bertahun So far Kalo aku pake Aku masih lebih suka Prima Derma Karena dia kasih Ada tone up dikit Tapi ini gak kasih tone up Cuman overall Sejauh ini aku pake Ini gak buat jerawatan Maksudnya Ngebersihinnya juga Lebih mudah Karena aku biasanya Kalo pake sunscreen Krim Yang tebel itu Aku bakal Double cleansing Bahkan triple cleansing Tapi ini Aku double cleansing Yang Pake micellar water Abis ini cuci muka Udah oke Udah bersih Udah fine banget Dan juga Ya overall Kalo aku mau kasih rate Aku mungkin bakal rate-nya 3,5 per 5 Karena Menurut aku Untuk sekarang Saingan sunscreen Itu banyak banget Dan Masih banyak yang lebih bagus Dari Azarin Jujur ya Ini jujur Tapi juga Untuk produk lokal Ini udah oke Menurut aku Kan di organic sunscreen Untuk harga tuh A bit A bit pricey Not a bit pricey Gini Kalo kamu mau bandingin ini Sama kayak Emina Emina SPF 30 itu Terus juga Wardah Yang SPF 30 Yang harganya cuman Di kisaran 20 ribuan Ya menurut Aku masih sih Lebih suka itu Tapi kalo misalnya I mean it's fine Kayak ini oke Tapi aku masih Kayak aku mungkin Gak akan repurchase Gitu aja So I think that's all Sorry banget Kalo banyak cincong Kalo kalian Mau beli produk ini Aku bakal taro linknya Di bawah So Kalo masih ada yang Belum jelas Bisa banget Comment di bawah Atau DM aku di instagram Follow aku disini So Thank you so much For watching I'll see you guys On my next video Bye guys